Intro Halo Dari Bedak Tim, Suki Oto, Namo Buddhaya Perkenalkan, nama saya Triurubowo Saya penyeluh agama budak COVID-19 Halo semuanya, gimana? Udah siap? Mau ikut saya dalam kegiatan Baksos Dan sangat menantang? Nah, kenapa sangat menantang? Karena kegiatan Baksos kali ini Kita akan lakukan di Pulau Serang Salah satu pulau terbesar yang ada di Provinsi Maluku Dan di pulau ini terkenal dengan medan yang sangat ekstrim Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan Di sini kita akan menempuh perjalanan yang sangat luar biasa Untuk dapat menjangkau umat yang ada di sana Umat budaya yang ada di sana Umat budaya ini adalah mereka Suku-suku asli perdalaman di Pulau Serang Kenapa ekstrim? Karena kita akan menempuh perjalanan yang sangat panjang Dan kita menempuh perjalanan darat, laut, suai, gudu Yang medannya cukup terjal Kenapa cukup terjal? Kita akan jelaskan saya Kita akan terstart dari kota Ambol Itu kita harus menuju ke Prabuatulengu Yang jaraknya dari start dari wihara Suat Negeri Kutirta, kota Ambol Kita menempuh jarak sekitar 2 jam Untuk menuju Prabuatulengu Setelah itu, kita harus menempuh Dengan menggunakan kapal cepat Untuk menyebangi lautan Ini sekitar 3-4 jam Kalau cuacanya mendukul Tapi kalau cuacanya ekstrim Kita bisa menempuhnya dalam waktu 5-6 jam Bahkan kita tidak bisa menempuh lewat jalur laut Ketika cuaca sedang warni Atau sedang peringatan buruk Nah, setelah itu Setelah kita menyapai di Keputakan Masowi Tempat yang di Maluku Tengah Kita harus menempuh perjalanan darat Selama kurang lebih 4-5 jam Dengan menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi Nah, kendaraan ini tidak bisa menggunakan kendaraan-kendaraan biasa Karena medannya kita nanti akan menempuh sungai Dan menempuh jalan-jalan yang berbelok dan berlubah Sehingga tidak dimengkitkan untuk menggunakan kendaraan-kendaraan Jadi, biasanya kita menggunakan mobil-mobil yang sudah dimodifikasi Yang tingginya sudah dimainkan Dan menggunakan double guard dance Setelah itu Kita menyapai di desa Atiafu Nah, di desa Atiafu ini Kita harus stop kendaraan kita Kita tidak bisa menggunakan kendaraan-kendaraan 4 lagi Dan kita tidak bisa menggunakan kendaraan-kendaraan 2 Kita harus berjalan kaki menelusuri sungai dan putar Selama kurang lebih 4-5 jam Untuk mencapai desa yang paling terdekat Yaitu desa Fort Nah, desa Fort ini Kurang lebih nanti kita akan mengandalkan kegiatan-kegiatan baksos Berupa sembako dan lain-lain Nah, di desa ini Umat Buddha ini sangat banyak Dan di sini ada salah satu wihara Yang didirikan langsung oleh para suku di situ Dan didirikan oleh para biku Waktu itu dipelopori oleh biku siri Ratatou Nah, di desa ini Nanti kita akan mendapatkan suatu tarian Atau subuhan tarian Yang berupa namanya subtel tarian cakalele Tarian khas Maluku Dimana mereka biasanya membawa farat Membawa senjata mereka Dalam menyambut kita Dengan tarian-tarian ciri gas Monty Nah, yang lebih ekstrimnya lagi Nanti jangan kaget ketika Mereka lagi menari Bisa saja Satu kampung itu mengalami kesurupan Nah, kesurupan ini Mereka antap sebagai Berkah Bagian mereka dan para tamulai Kenapa? Para lelukur berarti mengizinkan kita Masuk ke dalam desa Persebut Lalu setelah kita disambut dengan tarian-tarian tersebut Kita juga disukurkan oleh Maluku atau daerah timur Kita tidak boleh berolak Yaitu siri Pinak Nah, di siri Pinak ini ada tradisi siri Pinak Kita memakan siri dan Pinak Secara bersama-sama Sebagai bentuk rasa persaudaraan Rasa perterimaan mereka Ternyata kita Nah, waktu perjalanan etimik Kita menemukan 4-5 jam ini Kita menemukan jalan yang sangat ekstrim Dan di sini Banyak ditemukan hewan-hewan yang Sangat kutip masih herodiah Seperti rusak Badik Bahkan kita ketika nanti di jalan itu Harus berhati-hati dengan binatang-binatang Yang berbisa seperti kimulat dan lain-lain Karena Dalam medan ini Medan yang jarang menjama oleh manusia Jadi kita harus waspada di jalur ini Lalu Setelah kita di port Kita nanti akan melanjutkan perjalanan kita Ini masih satu desa Ditempuh dengan jalan hati sebanyak Selama 4-5 jam Nanti setelah itu Dari port ini Kita akan melanjutkan ke desa yang lain Nah, desa yang lain ini Berjarak Kurang lebih kita Kalau jalan kaki Itu bisa kita tempuh Kalau orang-orang sana Biasanya mereka tempuh Selapan sampai 12 jam Kalau orang sana Tapi kalau kita Kemungkinan Ya, paling cepat 14 jam sampai 2 hari 1 malam Kita bisa menginap di tengah-tengah kita Kenapa? Karena mereka Bisa menempuh seperti itu Karena fisik mereka yang sangat kuat Ibarat kata Kita salatin jangka Mereka sudah 10 jangka 10 langkah Maksudnya Jadi kita baru satu langkah Mereka hingga 10 langkah Nah, ini Yang membuat Perjalanan semakin Teramat Ketika mengusuri dari desa Kita harus melewati sungai Bukan menyeberani sungai Tapi melewati sungai Yang lebarnya Sekitar 500 sampai 800 meter Lebarnya Jadi kita harus memelusuri sungai Kenapa kita tidak bisa melewati darat? Karena Ketika kita lewat darat Ini berbahaya Berbahayanya apa? Banyak binatang-binatang liat Seperti Medan yang curang Jadi kita tidak bisa melewati gulu Lewat gulu Dan Yang lebih bahaya lagi Kita tidak disarankan Lewat gulang kita Kenapa? Pulau syarab ini memiliki Diara tutorial Nah Takutnya Kita melewati Suku-suku pendalaman Yang belum Mau menerima Tetap Kalau kita Memasuki daerah mereka Di taputnya Mereka menyerang kita Menyerang kita Menggunakan busur panah Ataupun probat Ataupun paran Itu yang bahayanya Makanya kita tidak Dianjurkan melewati Bisa Lebih baik kita Melewati Sungai Melutuh di sungai Dan Ini Yang ditaputkan Adalah Tetika hujan beras Karena Selain di sana Tetika hujan beras Langsung Meliwat arusnya Arusnya Langsung Seperti Mbak Jebanda Jadi kita harus Menlepi Di tepi sungai Kita harus mencari Tempat yang hangat Kita harus Dikuti Nah Sampai kapan? Sampai air sungai Tulut Ketika air sungai Tulut Kita baru bisa Jalan ke ati lagi Nah Ketika jalan ke ati ini Banyak Batu-batu besar Sehingga Kita harus Mempersiapkan Disit yang luar biasa Dan Arus selain ini Akan berubah Jadi kita harus Waspada Serta kita Waspada lagi Lewat-lewan Waspada Lewat-lewan Liat Seperti Babi Hutan Liat Ular Dan Liat Dan Kita harus Waspada Tetapi Tenat Selama perjalanan Biasanya Kita dikawal Ponek Wardah-wardah Dari Sukufon Maupun Dari Sukufu Yamat Itap Menyebut Mereka Mengawal Kita Dengan Membawa Pusul Parma Membawa Parma Membawa Sombak Dan Liat Jadi Kita Hati Dikawal Bagaimana Untuk Minum Baut Perbekalan Dan Kalau Minum Jangan Huatir Kalau Minum Kita Bisa Laksun Minum Dari Air Sulai Yang Pegunungan Kita Laksun Minum Karena Air Sulai Disana Sangat Cernih Dan Bisa Untuk Laksun Diminum Yang Kedua Kita Juga Paut Kehabisan Air Minum Dan Sungainya Foto Kita Minum Apa Kita Minum Air Dari Akar Bajata Jadi Kita Langsung Potong Akarnya Kita Langsung Minum Setelah Itu Kita Jelek Kaki Menuju Liamatitag Liamatitag Ini Kaudisinya Hampir Sama Dengan Yang Ada Default Mereka Memiliki Tradisi Yang Hampir Sama Yang Harus Kita Iputi Dan Biasanya Mereka Itu Uniknya Mereka Sudah Mengetahui Kendataan Kita Padahal Kita Tidak Bisa Mendelepon Mereka Karena Sepanjang Jalan Tidak Ada Senjat Internet Jadi Kita Jalan Tanpa Arah Hanya Berbekal Pemandu Yang Biasa Menghansarkan Kita Nah Kita Berbekal Itu Saja Dan Disini Uniknya Mereka Bisa Tahu Apa Kita Akan Dan Mereka Biasanya Ditanya Kok Bisa Tahu Karena Ada Lelukur Mereka Atau Suku Lain Yang Memberitahu Nah Ini Uniknya Disitu Dan Hanya Bante Yang Dapat Diterima Disikul Selain Itu Pemerintah Agama Yang Lain Tidak Diterima Makanya Ini Suatu Keunitas Dan Suatu Berkat Bagi Mereka Ketika Mereka Bersam Tertemu Dengan Seorang Sob Sob Bante Nah Setelah Itu Ketika Menyampai Di Suku Yamat Itab Disini Tempat Sejuk Banget Kenapa Saya Katakan Seduk Karena Posisinya Di Leren Gunung Di Lebar Nah Disini Kita Bisa Menikmati Tidara Yang Begitu Bersih Yang Dingin Dan Alir Yang Bersih Yang Bisa Langsung Kita Minum Kita Manfaatkan Selanjutnya Dari Kampung Yamat Isab Atau Gunung Yamat Isab Ini Isab Bertindak Menuju Lokasi Kedua Yaitu Di Rumah Tiga Di Rumah Tiga Ini Isab Menyempuh Jalan Kaki Sama Medanya Dan Ini Lebih Berat Karena Jarak Jauh Daripada Dari Fon Yamat Isab Isab Jarak Jauh Dan Sekitar Perjalanan Dua Hari Satu Malam Kalau Cuaca Nanya Mendeguk Kembali Lagi Kalau Cuaca Pujat Tidak Bisa Menerjang Kenapa Tidak Bisa Menerjang Karena Arus Sungai Sangat Deras Tidak Menginginkan Kita Untuk Jalan Bahkan Arus Sungai Ini Membawa Material Batu Maupun Ayu Yang Besarnya Itu 3 Meter Sekitar 4 Sampai 5 Meter Nengkik Kain Itu Bisa Terbawa Arus Sunai Makanya Kita Dilarap Untuk Menelusuri Sunai Ketika Unjat Lalu Medan Yang Unik Di Sini Yaitu Kita Lembab Jadi Disitu Kita Nanti Akan Memasukkan Pohon Yang Mungkin Di Daerah Rawak Ada Di Daerah Terbignan Ada Nah Ini Pohon Jatal Nanti Di Hati Ketika Ketika Menelusuri Sunai Atau Mengisi Utannya Kita Harus Waspada Dengan Pohon Gatal Ketika Kita Pegap Rasanya Seperti Terbakar Dan Gatal Gatal Akan Bentol Bentol Nah Yang Kedua Kita Harus Hati-hati Dari Duri Duri Rotat Duri Rotat Ini Sangat Tajam Jadi Kita Hati-hati Dan Kita Harus Waspada Dengan Dewan-dewan Kecil Pengusap Darah Seperti Kalau Di Jawa Bila Pasat Atau Kalau Di Darat Itu Lita Darat Atau Kita Sebut Dengan Kalau Disulanya Biasanya Ada Lita Hati Lita Itu Masih Ada Jadi Kita Harus Waspada Kita Harus Membawa Obat-obat Untuk Asispasi Selanjutnya Ketika Kita Perjalanan Kita Dilarang Untuk Membuat Sampah Sembarangan Seharusnya Nanti Kita Akan Melalami Sakit Atau Apa Jadi Kalau Ada Sampah Kita Bawa Kita Nanti Dari Kapten Ticu Kita Bisa Bakar Atau Kita Bersenakan Atau Kita Bawa Ke Desa Sedekat Nah Kita Perjalanan Nanti Menelusuri Kalau Dari Yamakitab Ke Rumah Tiga Ini Kita Menaiki Rundu Setelah Itu Rundu Naik Lagi Turun Lagi Baru Terus Jadi Ruten Luar Biasa Luar Biasa Pemacu Pita Pemacu Entengi Pita Pemacu Daya Tahan Tubuh Tita Karena Sepanjang Jalan Ini Cuatannya Bisa Berubah Bukan Hanya Hanya Menit Bisa Jajah Sekarang Panas Nanti Jalan 5 Lagi Panas Lagi Wujan Lagi Nah Jadi Harus Disiapkan Hineropisik Yang Berat Yang Cukup Lumayan Yang Kedua Disini Kita Harus Kenapa Isik Kita Harus Kuat Karena Lestera Disini Banyak Menyakut Di Perjalanan Takutnya Kita Terkena Malaria Jadi Seharap Sebelum Kita Kesana Kita Harus Meminum Obat Aki Malaria Dan Saya Yakin Nah Di Terakhir Ini Banyak Yang Akan Bercerita Pengalaman Pengalaman Senggah Dan Tak Akan Pernah Terlupakan Jadi Ayo Kalau Fikir Tahu Keestrimanya Apa Daerah Sini Silahkan Dakan Kita Belajar Barat Kita Berbuat Baik Barat Kita Melakukan Kegiatan 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 Positif Yang Dapat Bermanfaat Bagi Semuanya Bukan Hanya Untuk Masyarakat Yang Ada Di Liamat Isam Tetapi Kita Bermanfaat Bagi Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Dan Kita Pengalaman Kita Satu Lakan Kepada Teman Teman Kita Di Luar Sana Untuk Lebih Peduli Lagi Lebih Memiliki Rasa Syukur Lagi Dalam Menerima Segala Kondisi Yuk Kita Barat Ikut Dana Perjalanan Expedisi Kegiatan Sosial Di Pulau Serawi Jangan Lupa Tim Dan Timnya Gimana Sudah Siap Kalau Sudah Siap Saya Tunggu Di Habod Oke Akhir Kata Dari Saya Sukriotu Namol Dudaya Wah Sudah Keren Mau Kemanah Siapa Ngomong Sayang Bapak Nggak Kelihatan Gila Mau Kemanah Pak Sudah Keren Gaya Sudah Saya Siap Sudah Mau Gunung Matitan Ambon Gimana Keren Itu Camata Buat Apaan Ini Buat Menghindar Kalau ada Babi Hutan Biar Nggak Kelihatan Kayaknya Ya Bukan Terus Lampu Di Palak Nah Ini penting Kalau Ke Gunung Siapa Tahu Malam Malam Mau Ngencing Mau Ke Belakang Ini kan Susah Daripada Ke Jebur Nah Pakainya Nih Sebenarnya Saya Nggak Tahu Nih Apaan Pakai Aja Terus Itu Patu But Kenapa Sampai Celana Begitu Patu Sampai Celana Sebenarnya Ini Celana Tapi Sampai Ke But Bukan Sampai Celana Ya Jadi Ini Katanya Disana Banyak Ular Persiapan Nih Ular Lagi Selain Ular Ada Lintah Nah Ini Persiapan Katanya Juga Lewatin Sungai Sungai Jadi Buat Persiapan Saya Sebenarnya Paling Takut Ular Tangannya Hitam Pake Hitam Apaan Tuh Nah Ini Siapa Tau Ularnya Dari Atas Ya Walaupun Bisa Kegigit Juga Nah Tongkat Nah Tongkat Ini Ini Banyak Bukit Kita Harus Raki Saya Nggak Mau Ribet Saya Nanti Pakai Ini Aja Kaitkan Temen Temen Saya Yang Disi Depannya Menarik Saya Udah Saya Mau Berangkat Dulu Bye Bye Kita Mau Perjalanan Ke Gunung Yang Mat Hitam Ambon Itu Perjalanan Menyeramkan Banget Nah Apa Yang Paling Kamu Takutkan Yang Paling Saya Takutkan Itu Pertama Buang Air Besar Sama Cekok Dimana Katanya Disana Ada Ini Bari Hutan Banyak Kalau Babi Hutan Paling Saya Suruh Duk Balik Deh Apa Kata Terakhir Sebelum Berakan Kata Kata Terakhir Doakan Saja Semoga Pulang Dengan Selamat Tanya Dong Pakai Perjalanan Kita Ke Gunung Yang Mati Ambon Apa Yang Paling Kamu Takutkan Saya Takut Babi Hutan Bu Kenapa Pertama Haram Terus Kedua Mirip Saya Bu Hantu Hutan 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 Tentang Ketemu Hantu Hutan Hantu Hutan 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 Ketau Hutan Sebenernya, saya sebagai videograman, nyawa saya adalah kamera saya. Tapi mau gimana pun, demi konten yang bagus, saya berani mengorbankan nyawa saya. Walaupun, ya... Tapi saya nggak rela. Saya nggak rela. Bagus. Pokoknya, Bal, ingat lu ya, di situasi, di medan tersulit apapun, yang penting kamera selalu on, nggak boleh putus. Paham? Berarti nyawa saya nggak penting dong, Bu. Lebih pentingin kamera. Iya lah, pentingin kamera daripada nyawa lu. Kamen nomor one. Bu, Dan. Udah ready, Kambon? Ready. Persiapannya sudah berapa persen? Sebenernya, kan di awal dibilangnya itu jalan kaki di hutannya kan cuma dua hari. Udah gitu kita bermalam, di kemah, di tenda, itu di hutan. Tapi ternyata, perjalanan kita jalan kaki di hutan itu empat hari. Nah, sebenernya, ya gimana ya, takut ya. Cuma kan udah nggak bisa mundur nih. Karena umat di Ambon udah pada tahu. Tapi yang paling bikin saya semangat jalan ke hutan itu tuh, nanti tim dev akan dikawal. Oleh pasukan orang Ambon yang dari Gunung Yamat Hitam itu bawa busur dan juga parang. Kan keren banget kita dikawal sama pasukan itu. Itu tuh yang bikin saya jadi semangat banget. Nah, ini alat-alat yang kita mau bawa ke Yamat Hitam. Pertama ada solar panel. Ini kita bawa. Karena di sana nggak ada listrik katanya, nggak ada listrik ya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti di jalanan 10 hari itu nggak ada listrik, jadi perlu banget bawa solar panel. Buat ngecas kamera itu yang paling penting. Karena kita tujuan di sana itu, kita mau meliput kehidupan di sana. Nah, ini ada bawa, ini batrek, solar panel, jadi nanti ngecasnya pakai matahari. Kalau pernah sih nggak hujan, ada matahari. Nah, ini nyawa kita nih. Eh, menduk. Bisa lupa pas kita datang hujan mulu. Kalau nggak ada ini percuma nih. Kamera semua nggak hidup ya. Jadi ini penting banget. Terus, apalagi? Ini, kita pakai ini nanti. Ini sepatu but. Ini sepatu butin sampai celana lho. Nah, kenapa? Karena kita lewatin sungai. Itu berapa? Empat? Empat jam jalan menyusuri sungai. Sungainya itu di mana arusnya suka berbalik arah kapanpun loh. Kadang arusnya kesini. Eh, itu dia belok kesini gitu. Nah, jadi di sungai itu takut ada uler. Uler sungai sama... Apa itu namanya yang suka nempel di kaki? Lintah. Lintah darat. Daki. Lintah darat. Lintah. Jadi kita pakai ini aman. Ini semuanya pakai ini? Iya. Lintah semua. Nah, terus ini kita pakai di kaki sama tangan terserah. Ini untuk menghindar jalanan. Duta. Duta. Karena ini... Kalau ini buka di air. Buka di jalan. Duta. Duta. Jadi begitu masuk air, kita langsung ganti outfit. Outfit untuk di air. Ini buat tren. Juga kita ada ini. Center. Ini. Karena itu kalau malam hari itu gelap banget guys. Nggak ada cahaya apapun. Jadi kita harus pakai ini untuk melihat arah jalannya kita. Arahnya cahaya kedama. Cahaya cinta kasih. Terus itu apa? Ini. Tongkat. 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 Kita butuh bantuan. Nanti kita akan mendaki. Nah, ini tongkat berapa Jules? Ini buat. Aduh. Temennya. Kalau nggak kuat ya, tey. Gendor teman-teman. Terus jas hujan juga. Nah, jas hujan ini kita dimintanya bawa yang enteng. Karena supaya pembawaan kita itu nggak berat. Karena gini, itu di sana ya. Itu bisa katanya setengah jempanas banget. Eh setengah jem berikutnya hujan. Jadi bener-bener ekstrim ini. Perjalanan sangat ekstrim. Ini di luar perlengkapan pribadi nih. Di luar perlengkapan pribadi. Terus makanan gimana, Pri? Makanan kita udah. Saya udah pesen meras 10 kilo. Terus ada abon 7 kilo sampai 10 kilo. Abon tuh. Iya, makan abon. Indomin 3 kardun. Terus ada arden. Ada nama, eh 10. 10 kaleng. Ada biskuit. Ada 2 dus. Ya. Tinggal air doang katanya nggak usah beli. Karena air di sana, air sungai di sana bisa langsung minum. Minum air sungai yang mengalir. Yang mengalir, kata kata-kata. Yang tadi bolak-balik gimana kita ngambil. Iya, Pak Ari, ngambil. Ada yang jalan. Air itu lho, bajakah. Nama, ada yang jalan. Nggak ada, itu di hutan. Ada juga kita bisa minum dari akar bajakah. Jadi bener-bener langsung ambil itu di hutan akar bajakah. Juga kadang tuh nggak ada durian jatuh sih. Jadi kata bante itu kita langsung makan durian jatuh di tengah hutan. Jadi teman-teman, deh. Bantu doanya untuk perjalanan ini. Karena bakalan seru banget kita akan meliput suku Yama Titam di pedalaman yang sudah menganut agama Buddha. Jadi bakal keren banget. Bener-bener ini jadi ekspedisi yang menarik. Katanya ini belum terjamah ya. Belum banyak yang tahu tempat ini. Nah ini kita masih ada itu, Bu. Apa? Tendak belum kebawa. Tendaknya? Tendaknya udah dikirim ke Ambon. Ambon. Jadi satu orang ini. Ah, satu orang ini bawa perlengkapan, terus bawa tendak. Jadi satu orang bawa satu tendak. Tendak, sleeping bag. Sleeping bag. Alasnya. Semangat. Udah ini. Kayaknya satu orangnya berapa kilo ini. Udah push up loh, Juw. Udah banyak banget. Udah persiapan kami udah push up. Kami juga udah. Udah siap, Juw. Udah. Oh iya. Kita malaria. Kita juga minum obat malaria. Itu dua hari sebelum perjalanan. Terus selama perjalanan 10 hari minum obat malaria. Sampai 4 minggu setelahnya. Karena nyamuk di sana banyak banget. Jadi kita harus anti malaria. Nah ini pake kayak ginian. Jadi non-stop pake kayak ginian. Oke, thank you. Jadi gitu aja temen-temen. Dev. Dukung kita terus. Subscribe channel ini. Nantikan kegiatan-kegiatan Dev kita yang berikutnya juga. Jadi mudah-mudahan kali ini kita semua selamat. Supaya bisa. Padahal kegiatan berikutnya. Jangan lupa kita terima sponsor. Asur lanjut juga. Bye-bye. 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 Bye-bye.